Assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya semoga kalian lagi dalam keadaan sehat walafiat begitu juga aku yang disini Alhamdulillah sudah membaik teman-teman aku udah gak pilat lagi dan kadang-kadang aja agak patuk ya dan Alhamdulillah suami juga udah gak ya karena suami dulu yang sakit ya jadi abis itu aku terus kemarin Alisha sempat kena juga ya mampet ya terus sedih banget rasanya tapi Alhamdulillah waktu itu Mbak Irma ngasih alat untuk sedot sedot hidung ya itu dari majikannya Mbak Irma ya jadi sangat membantu dan beberapa dua hari aku sedot terus sekarang udah mendingan lagi Alhamdulillah semoga malam ini pun dia gak lagi mampet ya dan hari ini aku di dapur ya dan hari ini di Turki itu gak tau di Turki atau around the world ya itu hari ibu ya teman-teman dan hari ini aku masa karena suami gak kerja part time Alhamdulillah ya aku juga minta ya aku juga minta ya karena juga pulangnya jam 9 jadi terlalu malam untuk part time ya jadi kita bisa dinner bareng di rumah jadi sekarang aku udah masak teman-teman ini menunya hari ini pasta polonese ya tapi bukan makaroni lah tapi bumbunya polonese ya jadi sama salad resepnya mertua ya kemarin diajarin gitu terus super simple dan mari kita makan nah seingat cerita kita udah ready to eat teman-teman ya you can start sayang ya karena kita buru-buru ya kita susah banget i think so much no problem sayang tomorrow it's so absurd afternoon i'm so absurd nah katanya itu makanannya terlalu banyak ya tapi kalau siang aku benar-benar kewalahan ya gak tau kenapa anakku susah banget ternyata dia itu susah main sendirian gitu kan maksudnya kalau begitu melek itu dia gak suka ditinggal gitu terus gak bisa ditaruh terus main sendiri itu belum bisa atau gak bisa ya teman-teman ya dan harus ditungguin harus nanti juga takut gumuh ya karena gumuhnya benar-benar oh hari ini juga muntah bukan gumuh ya pokoknya ngeri tapi hari ini aku gak nangis teman-teman sama bukun sayang bukun cuk wuk sama minokrai aku gak nangis kali ini ya udah agak kuat gitu nah jadi ini menunya ya ini hari ibu yang pertama buat aku ya dan kita punya hadiah-hadiahan ya super simple saja ya karena aku cuma aku cuma mohon dia jangan part time karena ya kepengen spend time bareng lah gitu kan karena sering banget ditinggal kayak kangen bareng aja teman-teman ya dan ya kita itu old style ya selain itu juga kita gak gak biasa selain budgetnya itu pas-pasan juga kita gak biasa apa ya membeli sesuatu yang gak kita inginkan ya gak kita butuhkan maksudnya gitu jadi ya gitu teman-teman hanya spend time dinner bareng itu udah sesuatu buat aku karena akhir-akhir ini benar-benar sibuk bareng ya dia sibuk kerja aku sibuk sama anakku di rumah terus ya gitu teman-teman enak 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 sayang nah dia udah start jadi nanti aku ceritain lagi ya teman-teman aku mau makan habis makan nanti aku cerita lagi ya daripada nanti anakku ke purbangun ya nah mari makan sayang long time no say hello you say hello hello my friend hello nah ini menunya ya teman-teman ya seperti ini aneh suami kok makannya seperti itu nah gimana toh disendokin gitu enggak sayang you not put here mix bare-bare like terserah alhamdulillah teman-teman akhirnya aku selesai juga makannya dengan tenang ya dan aku udah selesai sekarang udah di dapur mau bersih-bersih nah ini tadi juga ada sisa makanannya ya alhamdulillah ini bisa buat besok siang aku enggak perlu masak lagi ya jadi lumayan membantu makan siang besok ya ini sisanya jadi ya bener-bener life changing banget ya teman-temannya jadi bener-bener challenging alhamdulillah tapi aku udah gak sakit ya semoga nanti malam juga alisnya enggak stuck lagi hidungnya jadi bismillah jadi ya aku mau bersih-bersih dulu sekarang ya temen-temen ya sebelum adis siap bangun nah teman-teman aku udah selesai bersih-bersihnya dan aku mau cerita sedikit tentang hariku hari ini yaitu juga hari ini hari ibu ya dan alhamdulillah kita enggak ngerayain ada spesial perayaan tapi juga termasuk perayaannya karena ya yang biasanya merdewa yang biasanya suami itu part-time dan alhamdulillah hari ini nge-part-time aku seneng banget ya karena udah beberapa hari sebelumnya itu udah part-time dan seringkali selesai jam 12-an malam teman-teman jadi aku lumayan kangen kangen kebersamaan ya walaupun kalau dia di rumah sebelumnya ya cuma nonton tv reban di sofa tapi alhamdulillah mending ya mending jadi terasa ada temen gitu ya daripada aku sendiri yang sama alisha di rumah sampai malam kayak harinya panjang banget gitu karanya nungguin dia suami pulang-pulang langsung kecapean langsung tidur jadi kayak gimana banget jadi ya memang kehidupan kita sekarang udah berubah drastis ya karena mau gak mau memang kita harus berjuang seperti ini gitu ya suamiku ya jujur aku ya kasihan tapi juga bangga banget sama dia ya dia bener-bener tanggung jawab alhamdulillah ya dan dia bener-bener sayang sama kita ya jadi aku bersyukur walaupun aku gak punya waktu sama dia tapi ya semua itu ada plus minusnya ya teman-teman ya jadi syukur ya teman-teman jadi ya itulah ceritaku tentang hidupku yang baru malam ini tadi sehabis makan aku cerita sama suami kalau aku udah pengen kerja teman-teman ceritanya ada teman aku salah satu teman aku itu dia itu mau kerja karena dia kerjanya di sepak tapi dia punya anak anaknya pengen dititipin ke aku gitu kan ya kayak kita saling bantu gitu kan dia mau ngasih sebagian gajinya ke aku dan dia juga butuh duitnya gitu kan jadi karena dia juga punya anak di kampung jadi dia pengen berjuang untuk keluarga juga dan ya pokoknya pengen kerja dianya jadi aku kalau kerja pun ya sangat membantu aku juga ya karena aku juga ya gimana ya teman-teman ya ya butuh duit ya teman-teman ya karena memang kehidupan di Turki itu benar-benar apa-apa mahal ya teman-teman dan Alhamdulillah suamiku juga bukan yang banyak duit yang kerjanya bagus banget itu bukan dia hanya orang biasa dan juga masih terlalu muda jadi setelah semenjak aku kenal dia itu dia memang belum belum punya apa-apa teman-teman zero dan aku kenal dia sekitar baru 2 tahun lebih kan jadi memang kita masih zero teman-teman jadi ya gimana lagi ya sudah jodohku suamiku ya aku terima apa adanya dia dan Alhamdulillah dia juga nerima apa adanya ya yang sudah tua ya Alhamdulillah terima kasih suamiku dan gimana ya kata suami tadi katanya dia juga interested karena kalau aku kerja aku bisa beli tiket pulang kampung ya sekarang aku bisa beli tiket tapi gimana ya kalau aku punya beli tepi kan lebih seneng lah gitu kan jadi aku interesting untuk kerja karena itu anaknya bakal dititipin disi rumah ini jadi aku gak perlu keluar aku gak perlu naik ini itu gitu kan jadi menurut aku sih why not gitu ya tapi aku akan kasih kasih teman aku tahu jangan sign kontrak dulu gitu ya makunya takutnya anaknya gak petah disini atau aku kurang kurang happy apa gimana jadi aku mau ngomong ke dia seperti itu dulu ya teman-teman jadi will see teman-teman semoga sih planning kita benar-benar work out ya aku bisa bantu temanku temanku bisa bantu aku sama-sama bantu ya dan memang kita harus berjuang benar-benar kita harus berjuang teman-teman ya di negeri orang itu gak semuanya indah kalau yang indah ya Alhamdulillah ikut senang tapi yang gak indah pun banyak sebenarnya teman-teman jadi mungkin banyak diantara mereka atau kita gak sharing gak social media gitu ya kalau aku jujur aja ya memang hidup pas-pasan teman-teman disini ya gak ada yang mewah kalau kalau kita kerja bareng baru gimana agak bagus gitu ya kalau sekarang memang kayaknya ada bantuan dari orang tuanya suamiku kayaknya ya kalau suami sih bilangnya dibantu sama bapaknya gitu kan ya kalau mertua perempuan sih pasti ya udah bantu kayak makanan-makanan kayak gitu ya itu udah suatu bantuan banget ya apalagi tau sendiri ya hadiah-hadiah dan mertua apa aja sih kan banyak banget jadi ya memang sangat membantu kita jadi sebenarnya aku sendiri pengen mandiri ya karena itu udah aku udah dari dulu aku mandiri ya pengennya sih orang tua angkat tangan gitu ya tapi memang karena adanya orang sini kayak gitu ya aku ya bersyukur lah Alhamdulillah terima kasih udah dibantu para mertua ya merubah lagi mertua perempuan ya jadi terima kasih aja dan ya begitulah teman-teman hidup kita di Turki ya padanya seperti ini dan itu aja teman-teman selamat hari ibu bagi kalian para ibu di seluruh dunia ya tetap kuat tetap sehat untuk menjaga anak-anak kita seperti aku sendiri juga dan thank you for kalian-kalian yang masih setia sama channel ku Prostrusina ya semoga selalu bermanfaat inspiratif dan menghibur see you in the next video wassalam selamat menikmati